Intro Halo guys, balai Chelsea Jam dan balai ke series Chelsea Krimot kita di FIFA 21 Kita akan lanjutkan bulan Desember yang super padat Kita ada 4 pertandingan dalam waktu 8 hari, udah tau lah ya Dan mungkin bisa 3 pertandingan, saya mesti tidak tau Tapi anyway, gue di awal, karena harusnya jatuh lah kemarin Gue ngomongin pemenang pelakat Best Assistant Manager, ini dia Saya mengucapkan selamat kepada Rayhan Irsyak Mahendra Kongrets bro, sudah memenangkan pelakat ini Anda berarti orang ke 7 Yang pertama Revan Ceyka Putra Terus ada Chris Dias Korbeli Oktario Sandi Terus kemarin di periode yang episode berapa tuh? 6-1 ya? 4-6 sampai 60 Gue kasih 3 kan, pelakat Chris GS, Nabil Al-Ghazali sama Wahyu Ardi Arsyah, jadi ini si Rayhan Irsyak adalah pemenang ke 7 Kongrets bro, jadi nanti mungkin akan gue umumkan lagi kalau misalnya masih ada di paling episode terakhir Dari series Chelsea Kremot ini Oke, jadi kita itu Dua pertandingan yang pasti gue mainin Adalah lawan Arsenal Brighton Arsenal Dan kalau misalnya emang Sanggup saya mentalnya Kita lanjutin ke pertandingan City Tapi yang jelas ini jaraknya 2 hari terus Jadi mesti mikir tuh gimana cara atasinya Oke, kita langsung press on Karena ini dimulai dengan Tim kita aman semua Dan kita gak bisa pakai Taktik yang Training diubah jadi recovery day Kenapa? Karena emang tidak ada training bang Jarak 2 hari tuh H plus 1 nya tuh ini Recovery day Terus tanggal 24 itu rest day Jadi Tidak bisa Sebenernya sih gue bisa akalin rest day ganti recovery day Tapi kalau gue recovery Oh sebenernya bisa sih Bisa sih Nih ya, liat deh Anda mesti liat ini ya pak Weekly schedule dimana sih Mau mesti press on dulu ya Press on dulu deh Thanks guys We're going to get started with the questions now Oke, jadi ini kita menjamu Brighton di Stamford Bridge ya With so many games coming up Is your squad big enough to compete? Semoga saja Tapi ini apa penting banget sih pak Akhir Desember selalu penting banget Main tiap 2 hari sekali Gila bener-bener loh Gue lupa di Brighton tuh Terakhir kita ketemu tuh berapa ya suara ya Kayaknya menang deh waktu itu Terus itu juga udah tau Lawan Di Babak 16 star UCL ya Lazio ketemu Lazio gitu Kemarin dia drawing Terus sampai kemarin tuh ternyata yang City menang atau awesome dari Liverpool Itu di Carabao Cup Ternyata Bukan di Gue soalnya lupa mereka masih main di Carabao Cup Gue Dan mereka ketemu lagi di Round 3 FA Cup gitu loh Jadi gue bingung kemarin tuh Premier milik gak ada pertandingan ya soalnya kan Ternyata Carabao Oke guys We'll be wrapping that up now Thanks for attending Oke coba ya Gue mau kasih liat kalian soalnya nih Mungkin ada beberapa yang gak mudeng dengan sistem trainingnya Karena ini dia muncul nih Nih Kalau misalnya recovery day Recovery day tuh kenapa H plus 1 Karena Dia tuh fitnessnya langsung naik 3 panah ke atas Jadi tuh 1 panah ke atas 2 panah ke atas Sama 3 panah ke atas tuh beda Porsinya Porsi berapa fitnessnya Nambah gitu loh Tapi sharpnessnya turun 2 panah Nah kalau rest day Terus moralnya cuma naik 1 panah Nah kalau rest day ini Fitness naik cuma 1 panah Sharpness turun 1 panah Moral naik 2 panah Gitu jadi Bahayanya bedanya disini Kuncinya adalah Sharpness Recovery day tuh ngurangin 2 panah ke bawah Kalau misalnya gue tanggal 24 bikin sharpness Bikin recovery Yang artinya sharpnessnya akan 2 panah ke bawah turun Gue takutnya sharpness main-main utama kita agak kurang Cuma bisa dicoba dulu sih nih Jadi gue mau coba Dari Brighton ke Arsenal Gue dua-duanya recovery 2 hari Jadi tidak ada rest day Recovery recovery Fitnessnya naik banget tuh Gue harapan fitnessnya fit Aman Tapi sharpnessnya gak tau Nah ntar ini kita harus nanti aja Oke Jadi Soalnya jadinya 2 hari doang pak Jadi buru-buru training Gak ada training Brighton di posisi 11 ya Coba cek dulu Jadi jarak kita sama Liverpool Liverpool masih 3 poin Kita masih di puncak Brighton itu Minus 2 GD nya Oke 22 goal mereka cetak ya Yuk langsung gas aja Ini ada apa Adakah kabar-kabar Team of the year 2022 Hubbard masuk Oh ini defender dulu ya Defender shortlist ada Wih Arnold masuk Van Dyke Matip sama Clemen Longley Oke Uh Brighton tuh Menang lawan Wessom Ini apa nih Karabawa juga Kali gak tau gue Pusing gak ada tulisannya Oke Yuk kita langsung gas Pertandingan pertama di episode ini Masuk ke akhir bulan Desember Oke Jadi Hatsun Odotemi sih Jeffrey tapi kemarin juga bagus Asli Susah Susah milik main tuh sekarang Morata aja Jarang banget main loh Jadinya Cuman ya untungnya kan Banyak pertandingan Jadi harusnya sih chill Oke Gue bawanya temi aja Sama Aslan Odotemi Karena mereka bagus banget Jadi kemarin dia tuh Episode kemarin Timo Werner Nyetak goal 4 3 hat-trick Di pertandingan lawan Newcastle 1 Di pertandingan lawan Aston Villa Brengsek Bener-bener Membuat saya menghantam Sini Saya tidak hantam Sini Karena takut Hantam sini PC Bahaya Meja disini ada PC Ada PS4 Soalnya Meja hancur Karir saya hancur Tarik lantai main loh Waktu itu sempat Gak dimainin kan Terus ini si Mati Ryan Mesti disini lah ya Tapi tidak Update transfernya Wih Kaptennya Bender loh Masih ada Siapa tuh Nomor 20 Si Solimarch Kita masih top scoring team ya 50 goal Di atas MU dan Liverpool Tottenham City juga Cukup jauh Mas-mas yang Sudah tidak pernah pakai jersey lagi Sudah aman Obat dia Kali lagi melihat Salah anak asuhnya Kai Hubbard Jadi pemenang Ballon d'Or Respect Guru olahraga Kita tidak melihat Kante melotot Di pertandingan ini Tidak disorot aja Biasanya dia abis berbaris Melotot langsung Tapi tadi dia disorot Dronyel Malen ya itu ya Kan sih Nah Bendernya gak tau nih Lars atau Sven Sama mukanya soalnya Namanya juga kembar bang Lantai pemain yang Tidak jadi kita datangkan ya Kembali Oke 352 Tim terkuat kita Semoga aja Kebijakan Tadi bikin recovery Dari 2000 turut-turut Berhasil ya Karena ini gue turun Yang tim utama loh Harusnya lawan Arsenal Karena kemarin kita Kalah lawan Arsenal Malah kita menang Lawan City Bulan lalu Oke Sari-lain dari Brighton 5-2-3 Su Ruben Fezos Sven ya Soli March Wingback McAllister Vermann Bruno Tabata Daniel Malen Van Bergen Astaga 5-2-3 Lokadia Erdy Bench Sisanya gue gak tau Siapa yang Oke 5 back Tantangan Tapi ya Mari kita mulai Episode ini Kickoff sudah dimulai Pertandingan Premier League Antara Chelsea Mahdi Brighton Chill aja Yang gue belajar Dari selama ini Sebenernya butuh Kesabaran sih Sehingga pengambilan Keputusan saya Di Suatu pertandingnya Tidak terganggu Tidak misalnya terlalu main Grasso Grusuk Kena juga Kadang-kadang Yang harusnya gue Over the top Gue True Ball Yang harusnya gue True Ball Gue Over the top Gitu kan Yang harusnya gue Go check Gue Passing Balik-balik True Ball Nah Oke Pulisik Langsung ke tengah mungkin Ada Timo Oke Havertz dapet Bagus sekali Pemain terbaik dunia Mason Mount Ada ruang tembak Kayak kiri Oke Percobaan pertama dari Mason Mount Tidak masalah Mencoba saja Gak jauh juga Itu bola agak dicongkel Sama Mount Ih tipis pak Tipis Terlalu tinggi sedikit Di atas Mr. Gong Matty Ryan Keeper yang sudah pindah Ke Arsenal Di relive Alaba Dapet Bagus Tapi Kante tidak dapet Verman Masih ke Soli March Oke Verman lagi Angkat bola dia ke Van Bergen Oke berbahaya Kita kasih crossing Kalau bisa March Hokus pak Biarin aja Biarin Brighton Megang bola Possession 70% Bodo amat Yang penting kita yang menang Udah Anda ambil Possession Sialkan Tiga poinnya Buat kita Hokus Terus Terus aja Terus Ayo Putar Putar Terus Sampai tangan saya pegel Terus Bolong Yang brengsek Komputer kan Tidak pakai tangan Mainnya Terus Lihat Pelanggaran Play on Katanya Pelanggaran Free kick Buat Brighton Asuh Bener-bener Baru pertanyaan pertama Anda sudah menguji mental Saya Sampai Makal Kalister yang ambil Bahaya Oh my god Yang cuy Kenapa tidak lompat Sudah pecah segitiga Tidak lompat Cuk Ampun Oke Cuk Santai saja Miss James Aduh Bagus Bagus Kenapa Kasih bola ke dia Asuh Astaga Pelanggaran Lagi March Masih March Ya jaga aja Biaran aja Udah Gue mau gerakin Yang di belakangnya Aja Gue berakin Miss James Passing Nih Biaran aja Samina abis Lama-lama Gue jaga Gue gerakin Miss James Biar Lihat Lihat Diputar-putar Sama dia Nih Nggak berhenti Berhenti Nah Ada kosong Ada kosong Nih Nah Nah Passing Mana Terus Sampai ada ruang Passing Lagi Lagi aja Udah Anjing Gue yang Nggak kuat Ini sih Gue yang Gergetan 25 menit Main begini Terus Nih Oh ampun Langgaran Lagi Ini apa Sih Oh ampun Main bola Begitu Terus Tolong Tolong Mas Oke McAllister Dua bang Bagus Nah Akhirnya dapet juga Pulisik Kante Nice Ini dia Nerasakan Ini serangan kita Terus Nah Udah Lu Lu main-main bola Terus Lihat nih Caranya takbul Begini Tidak 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 Saya sudah pencet Anda tidak mau Selebrasi Banner Itu caranya takbul Bukannya Anda putar-putar Di pinggir Bang 25 menit Dia balik-balik Terus Tidak bisa diambil Bola Saya mau ambil Pelanggaran Ini caranya Tidak Gol Timo Banner Gol ke-23 Di Premier League Simple Chill Santai Aja Maaf Anda disuruh Salam Tidak 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 Mencari-cari Padahal Oke Tetap sabar Tetap chill Karena ini sepertinya Agak-agak berat Bawa pertama Begini Soalnya Biasanya Bawa pertama Masih chill Ini Bawa pertama Sudah Gak Bisa diambil Bola Anjing Bola kedua Lembergen Kasih balik ke Verman Callister Dapet Wah Nice Kecolong Oke Kayak Harvard Now Onside Harusnya Chip Asuk Yom Ampun Come on Timo Oh Bola Eh Lapangan Anda Suffered bridge Gak lurus Lihat gak Bola Tapi naik dikit Makanya di chip Jadi agak tinggi Timo Masa lapangan Bergelombang Ya ampun Peluang loh itu loh Satu goal Gak bisa Udah belajar Dari kemarin dong Tamparan Itu dong Ini mengandalkan Satu goal Anjing Possession Gak cuma 70% 83% Brighton Terserah Yang penting Goal kita yang dapet March Kasih ke Daniel Malen Serahkan mereka McAllister Balikin lagi ke Malen Bagus Riz James Tutup tempe lagi Oke bagus Block aja terus Oke Zuma Kasih ke Mason Mal Balokante Isik Cari ruang Oke True ball Oke Dapet lagi Timo Aduh The pressure Dari si Ruben Fezu Bender Bender tuh Eh Bender Lars Atau Bender Sven Yang kita datengin di 1860 Munich Waktu itu ya Lupa gue Salah atunya Bender kan Atau dua-duanya ya Kayak salah atunya deh 4 menit terakhir Minta Akai Isik Oh iroh Anda pemain terbaik dunia loh Lamte Angkat bola Ke Tabata Crossing langsung Ada Riz James Harusnya dapet Oke good job Lihat Sergei Oke nice Isik Passing kemana bro Vermin Van Bergen Awas true ballnya Daniel Malen Sabar Defense Oke nice Kepa Ya kejauhan cuy Harusnya abis sih Tapi 30 detik sih Nggak sih Nggak bisa Nggak bisa Percaya sih sama injur Tame Wasid sih Nggak usah percaya Itu angka bohong Tuh dua Tuh brengsek Lihat aja Lihat aja Lihat aja Lihat 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 Bohong itu angka kan Ngapain dikasih angka mas Kalo anda Tuh kan Ngapain dikasih angka Kalo anda Tidak nurut Sama angka Rebel Mas itu brengsek Bener bener Aduh pulisik Mukanya kenapa Begitu Apakah itu Virasa Tidak baik Disuruh dua menit Tiup dia Tiup di tiga Tiup di lima Di enam Suka-suka hati Yang ngisih Lihat Gila possession Coba lihat lagi Anjing 80% Bener bener Pasti akurasi kita sih Bagus sih Dua tackle Dua fall Pasti akurasi kita Di atas 90% Cuma dia Kenapa bisa di atas 90% Karena cuma sedikit Passingnya Gak heran Akurasinya tinggi Passing cuma berapa kali Hmm Gak harus dapet tuh Mesti di press mereka Ini Brighton Loh Brighton Brighton Hey Oh nice Oke Sergei Hmm Seat Bola dia Angkutnya Oke McAllister Bertop ke Tabata di kanan Tengahnya ada Daniel Malem Balik ke belakang dia Tarik Lamte Mantan main Chelsea Tabata Wih keluar Lamte Jangan keluar Aduh 25 Desember Chelsea menghadapi Arsenal Habis ini Free kick Buat Brighton Dapet nih Nice Timo 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 Oke Kante Masih ke Kai Halberts Timo Banner Counter tak cepat dari Chelsea Mount Overtop langsung Ah Halbertsnya gak gerak Halbertsnya gak gerak sih Van Bergen Datang lagi Gelombang serang berikutnya Dari Brighton Balik ke belakang Vermin Samina badok sekali Main-main anda Brighton ya Maju mundur Lari-lari ke sana kemari Tidak capek-capek No Oh itu gak penalty loh Free kick itu kan Kartu kuning buat Sergei Mirkovic-Safik Ini jarak tinggal 3 poin dari Liverpool loh Sumpah gak bisa drop point loh kita disini Itu gak penalty Tipis banget sih pak Solimarch tarik keluar Siapa masuk tuh Romain pair out Udah siapa dah Oke Kepa anda harus Kesana Oke Thank you Bagus Overtz Osti guard Saudaranya Ode guard Bender Nanti Kena tuh hampir Nanti Kalister No Oh anjing Gue kira penalti Ya ampun Itu pelanggaran Soalnya dalam kotak penalti Tapi untung udah ada pelanggaran sebelum Makanya play on Anjing Gila Caris banget sumpah Gak 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 Itu terus Itu barusan si Melkovic-Safik loh Yang ngelanggar loh Gak Gak Dia bisa traik keluar sih Kartu merah sih pak Asuk Hatsun Ode masuk Terus Aduh gila Bener-bener Disjain Bisa lagi anyap Si Tomori deh Wah gila sih Itu barusan Gue kira penalti Itu penalti pak Harusnya Kalo tidak ada play on Dari follow sebelum Penalti itu pak Cing Oke 30 minit terakhir Yuk fokus Aduh temi Kasian apa tuh Malah Ini Apa sih Akrobatik Apa sih bukan akrobatik Apalah itu Atletik Oke bahaya nih Itu bisa lompat Dateng Dateng Bagus Oke Tomori Angkat Nice Ini dia Cakep nih Turbong Oke 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 Eh kante Ayo kante Kuat kante Kuat kante Masih kante Corner dong Corner gak Yes Dateng deket Buang-buang waktu aja Biarin kita mainnya Kayak tim underdog Beneran bodo amat Alah abang Zuma Angkat Ke Hatsunodoy Dateng dong Satu Oke Otus Cik Kante Bye-bye Biarin Sini loh Maju lu sini Biarin aja Mau dibilang negatif Kayak Apa kayak Bodo amat Anda tau Bullshitnya seperti apa Saya tidak mau Oke Ada space kan Enak kan Nah Nah Kena kan Kena nih Kena lu Kena lu Yes Ayo timo Selesaikan Corner Let's go 2-0 Ini baru Cari-cari Goldbrighton Bener kan Tarik dulu Kedalem Maju mereka Ada space Ada celah Kita maju Set kayak biasa aja Kiri Tengah True ball Depan Pasti antara Banner atau Hubbard Sudah siap buat maju Mantap Saatnya buka root beer Minumannya root beer sekarang Beer beneran Bucit Sebenernya sama aja sih Nggak bisa dibuka Oh gue takutnya Ini nih Begini nih Kalau dibuka Jangan ya Ini buruk ya Sudahlah Minum Air petis aja ya Haus bang Metak 2 goal Haus 17 menit Bisa ini 3 poin Come on Yuk Terus bang Seru 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 kan Tiap pertandingan Di Premier League Siapun lawannya Kekuatannya sama Anjing bener-bener Lamping Kalister Pus Kasih ke Berman 15 menit pak Fokus ya Wah Svenberger Ah shit Nah Bagus juga Liat Itu coba Oh Tomori Ngapain Tomori Ya tidak masalah Kasih saja ke Banner Kayak Hubbard Is Mengiru-niru Ronaldo Tidak apa-apa Balon Diornya Anda sudah sama sih Mount Terubuh ke Christian Pulisic Pulisic Kayak kiri Ketengah Ada lantai 10 menit terakhir Mari kita buang-buang Waktu saatnya Tidak bisa ambil resiko Tetap saja pak Meskipun 10 menit Unggul 2 goal Tidak bisa ambil resiko Biarin aja Lusin aja Kalau beranggap Biarin Bodo Negative football Apapun Biarin Yang penting menang 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 Juara Atau no doi Aduh gak bisa Oke Nanti Udahnya harus dapet Aduh Rising bang Please gak dapet Dapet nih Tos Bender Lihat Kakak kan Kayak ada 11 Franky De Jong Basing-basingnya Gokil Siap boss Kraut True ball dia Oke ini bahaya nih Van Bergen Jaga tengahnya aja Bagus Kepa Bener kan Jaga tengahnya Dia syuting sudutnya sempit Kok aman Nice Keputusan tepat Well done Oke Kepa buang keluar Tomori Lihat ada Hanson Odoi Sabar Balik Anda lari bang Anda lari bang Dapat Nice Oke Lari bang Staminanya banyak Oh udah pair out juga banyak Staminanya sih Belakang Oke Lihat tengah Leputus C Kasih Kante Tuh kosong tuh Aduh Aduh Itu Kalau dapet padahal Dapet Nice Alaba Nice defense Oke Christian Pulisic Hai Halberts True ball Oke Halberts lagi Timo Geser Masih Timo Ah Ayo full time yuk Solid nih Come on Hold on Hold on boys 3 point penuh Clean shit 2-0 Gini plus 2 Nice Nice Kita butuhin nih Kita butuh banget ini sih Sumpah sih Gila gue tuh Gue tau ini masih panjang Ini baru setengah musim gitu loh Cuman gue tuh bener-bener pengen Kita konsisten Karena gue belum pernah juara Premier League Di semua series Di series ini Kita tuh pertama kali Bisa Jadiin salah satu main kita Pengain terbaik Dalam setahun Player of the Year Pemenang Balodior gitu loh Dan salah satu yang gak pernah Gue lakukan juga Selain itu adalah Juara Liga Juara Premier League Gue tidak pernah juara Premier League Jadi Bakal sangat bagus banget Untuk Mengakhiri Series Chelsea ini Dengan kita jadi juara Premier League gitu loh Tapi untuk itu Tidak mudah sama sekali Lihat lawan Brighton aja 67% ball position Kita kasih ke mereka 4 shot 2 on target Sama persis seperti mereka Memang Tapi pas yang orang sih kita Itu yang mesti di point out Bagus banget 92% Tinggi itu Standard kita apa? 5 Tackle masih buruk 6 tackle 5 fall Tapi akhirnya Sembaik ada satu yang tidak fall Tadi Bener-bener ada beberapa Yang beruntung salah satunya Yang harus menjadi penalti sih Karena ada fall Sebelumnya Ada lambang kuning-kuning Artinya lagi play on Wasidnya Jadi tiba-tiba Sebenernya kan play on kan Berarti Wasidnya memutuskan play on Karena bola masih Dipegang main Brighton Wasid memutuskan play onnya Berhenti alias Dikasih free kick Ketika pemain Chelsea Mengang bola Kebetulan tadi Set game-man Kavik-Kavik Melakukan pelanggaran Lumput tak penalti Alias dia mengang bola Diprintin dah Tapi karena Udah ada play on dari sebelumnya Wasidnya bisa ngasih penalti Play on Jalanin play on Yang luar tak penalti Jadi Gue gak tau sih Lupa ngerti Tunggak cuman harus ngerti Banner 10 ratingnya Bagus banget Brace dia Terus asis dari Harvards dan Pulisic Nice Harvards gak pake share sama sekali Pasing terbanyak Harvards Dribble terbanyak Harvards Tackle Busuk kan Liat Paling bagus Cuman udah Zuma doang Dua Sisanya Liat Mount Tiga tackle Gagal semua Kante Dua tackle Gagal semua Melkovic Safik Lima tackle Empat Gagal James Enam tackle Lima Gagal Astaga Gagal Kepa Tiga save Clean shit Ayo Liverpool Drop Ayo Liverpool Gagal 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 Silahkan 5 menit Juga Boleh Saya Serhat Minum Werner Lagi Dari kemarin Werner Terus Gagal Bagus Strong Committed Skillful Xbox Team Tem Tidak Ts Lagna Cjadi Tidak 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 Terkadang tuh lu mesti melakukan sesuatu yang gak masuk akal di game ini untuk menang Karena logic EA mesti dibalik Oke, ini kita coba ya Lu liat ya Liat stamina keadaannya kayak gini Zuma paling parah Zuma tuh cuma berapa Gue pengen tes juga nambahnya berapa Zuma tuh 32 fitnessnya Coba ya, dengar recovery 2 kali 2 kali turut-turut 2324 nih Tanggal 2324 Desember Kita liat nambah berapa Lupa Ikan Langsung lupa 32 ya Ya, 32 fitnessnya ya Zuma 32 fitness Chelsea X10 unbeaten run With 2-0 win Seneng, gue tuh paling seneng Kemenangan 2-0 Berapa? Ngeri tulisannya berapa sih Oke, dari 32 naik berapa nih Zuma? 2 hari Oke, coba cek Wiss Oh, enggak Tapi Zuma-nya enggak Naik Dari 32 jadi Setuju Eh, tadi 32 tuh Oh iya, bener 32 fitnessnya Dari 32 jadi 72 Berarti Naik 40 ya 32 jadi 72 Aik 40 kan Berarti sehari Recovery day fitness Naik 20 Bener gak? Berarti Plus 20 fitness itu Kalau 3 panah ke atas Dikit juga ya Oke Sebetulnya dia fitness Masih gini sih masih bisa dipaksain sih Cuma kan kita ada pertandingan Lone City berhubung nih Habis ini kan Nah itu dia Itu yang sulit bang Kalau yang tidak ada pertandingan Lone City Gue gas nih Oke Jadi kita press count dulu ya Liverpool menang Jadi kita 46 poin Liverpool 43 poin Kejar-kejaran terus Ini adu konsisten Masalah lawan kita berikutnya 2 ini berat banget Pak sumpah sih Gimana caranya gimana Setaga-naga Ebang Will not everyone involved Dan gue bingungnya tuh Gini Kan gak masuk akal kan Namanya sangat bola kan Kita lawan Arsenalman Kalau lawan tim muda loh Sedangkan lawan City Dengan tim utama City Kita menang 7-3 Pak Nah gue gak tau ini Gue gak bisa jariin itu patokan Untuk 2 pertandingan ini Karena sekarang gue harus sentuin Kebijakan rotasinya mau gimana Kecuali gue mau ngorbanin sharpness Artinya gue recovery 2 kali puter-puter lagi kayak tadi Itu pun gak bakal 100% fitnessnya Gue gak tau gue mesti agak Memang tidak akan rotasi full Pasti Pasti akan tetep mainin Werner segala macam itu pasti Cuma tuh rotasi dikit Beberapa main gue comot Nah pertanyaannya Di pertandingan mana gue mesti melakukan itu Arsenal atau City Gue gak tau Logika Arsenal dong Logikanya nih Logika manusia nih Logika manusia Arsenal sama City Apalagi dengan Aubameyang Pepe Lakazet udah gak ada di Arsenal City timnya kayak gitu Ya kita Gaspo lawan City dong Logikanya kayak gitu Tapi berdasarkan Apa yang kita lewati bulan lalu Beturut-turut juga Pertandingan Arsenal sama City kan Kita lawan Arsenal kalah Lawan City malah ngelantai Gak bisa Jadi gak Gak tau gue Hasil teori Saat praktek Itu berbanding terbalik Terus lu mau pake patokannya yang mana Bingung gak Itu semua kita punya time untuk hari ini Terima kasih Jadi Kayaknya ya Gue gak tau sih Kayaknya sih Ya gue untuk yang ini Karena kemarin udah kejadian kayak gitu kan Feeling gue ini bal kebalik lagi Gue Feeling gue ini Arsenalnya gak bakal sekuat kemarin Citynya gak bakal selebah kemarin Ini feeling gue doang nih Ini intuisi namanya Jadi Berdasarkan itu Gue akan agak rotasi disini Gue tau mungkin Dan ini lu gak bisa nyalahin gue Lu gak bisa nyalahin gue Atau lu gak bisa benerin gue Karena ini bener-bener random gitu loh Seolah-olah EA tuh Lagi ngocok dadu Keluarnya yang mana Angkanya ya itulah yang jago Jadi gue juga Maksudnya Ya gak tau juga Tapi yaudah Kita mesti coba Arsenal tuh di posisi 10 pak City di posisi 5 Oke Jadi gue akan agak rotasinya disini Liat line apa deh Martinelling, Ketya, Shift Ozil, Willock Mirip kayak kemarin kan Saka Saka kemarin gak dimain dari awal Martinelli juga Oke ada sedikit perubahan sih Ini mereka agak lebih ngegas sih Daripada kemarin sih Tapi ya masih main muda semua Liat Martinelling, Ketya, Willock, Saka Marvrofano, Saliba Shift Setelah gue main muda deh Oke jadi disini gue akan rotasi Oke Jadi gue akan mainin Morata Gue akan mainin Ziyech Terus gue akan mainin Gue mesti drop dia sih Barkley atau Gilmer Si Gilmer gue bawa deh Gilmer gue Atau Loftus Nah Terus gue akan bawa Connor Gallagher Gak pernah main dia kan Kirinya Tentu saja Jeffrey Kanannya mungkin Atau dia bisa starter Backnya sudah jelas harus gue rotasi Sudah jelas harus gue rotasi Ampadu, Tomori, James Bahkan James bisa gue tarik sih Mainin Aspi Ya kayaknya sih timnya kayak gini Oke jadi Kante tetep Morata banner Temi masuk Arnais masuk Kalager Gilmer Chilwell Center back Sebenernya gak perlu sih Kita bisa bawa mungkin Siapa? Di Stefano Atau Barnes Barnes aja deh Jadi gini Ya Ya ini gue ambil resiko Tapi ya Harus pak Harus bertaruh Jadi ntar lawan City Harapannya fit Tim kita 100% Kita gaspol Terus kebijakan rotasinya Pas juga kan Karena gue mikir juga Ntar kita masih ada Lawan Wimbledon pak Jadi abis ini kan Arsenal Chelsea Jeddah 2 hari Lawan City Jeddah 2 hari Wimbledon Nah gue mikirnya Yaudah lawan Wimbledon Yang main kan tim rotasi Kalau mungkin besar mereka-mereka ini sekarang beberapa yang tampil Jadi lawan City itu memang kita tim utama-tim utama aja Abis itu mereka break Sampai tanggal 8 Januari Karena ada break seminggu kita Di awal tahun Jadi ntar tanggal 31 Full tim muda Main-muda yang bakal main di round 3 FA Cup Lawan Wimbledon FC Wimbledon ya Oke ini dia Derby London lagi Terakhir kali kedua tim ini bertemu Chelsea yang harus Menerima kalan di Emirates Stadium Secara mengujudkan Padahal secara form Chelsea bagus sekali Kalian dari Arsenal Itu biasa terjadi di universe ini Maksud Ozil Kapten Gue cinta sekali dengan Arsenal Atau kebijakan manajemen klub di universe ini berarti ya Karena Ozil tidak dibuang Malah jaring kapten Mantap sekali Respect Morata Akhirnya starter setelah beberapa lama absen Termasuk juga Alan Jeffrey Hudson Odo Hakim Ziyech Dan Ross Barkley Player to watch Timo Banner Yang karena formnya Gak mungkin gue drop Ini salah satu main utama yang tetap gue tampilkan 6 gol di 3 pertanya terakhir Tentu saja dia harus start Karena bisa dibilang salah satu lubung gol kita adalah Timo Banner Dan itu sudah bukan menjadi rahasia lagi Pengotauan umum Bagus Sehat terus mas Hujan Kejas Normal kan Tinggi tinggi ya Main Arsenal ya Setau gue shift main muda deh Setau gue Cuman ya Terkadang saya salah juga sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Line up dari Chelsea Kepa di episode Jogawang Terus 3 star packnya juga berubah Aspili Kueta Tomori Apadu Wing packnya ada Arsene Odoi Dan juga Ale Jeffrey Terus Barkley Ziyech kanter di tengah Dan depannya Timo Banner Duet sama Almaro Morata Dan beberapa menurut kita di bench Siap tampil dari bapak cadangan di bawah kedua nanti Starry L8 Arsene Mari kita lihat Keeper Bern Leno Formasi 5-2-3 Matlon Niles Jeffrey Magropano Salibar Mesaka Dima kasih jajar mereka Dua menantangnya ada Willock dan juga Ozil Depannya Ben Schiff Katia dan Martin Eni Jadi kayaknya kita mesti ngincar Sisinya Ozil Dibanding Willock ya Oke Derby London Dari Stamford Bridge Langsung saja Menyaki ke bawah pertama Selamat Menyaksikan Pertandingan yang harusnya sih Biru-merah aja Dirisinya ya Gak apa-apa sih Cuman yaudahlah Putih Chill Tandingannya sangat penting Buat Chelsea tentunya Karena Mengingat Liverpool Di posisi kedua Masih terus konsisten Chelsea juga harus Melakukan yang sama tentunya Di jadwal yang padat Seperti ini Konsistensi adalah sesuatu Yang terkadang sulit sekali Untuk kita dapatkan Tapi kita akan mencoba semaksimal mungkin Kita akan mencoba untuk main tenang Dengan kepala dingin Supaya Tidak Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Oke Morata bagus sekali Kuatannya masih Alvar Morata Cukup bagus dia Mabur Panos Defense-nya bagus bener pak Buset deh Kayak Joe Wheeler Kayak Tia Satu hal yang gue takutkan adalah Sharpness doang Aduh shit Omornya kartu kuning itu Cuma sharpness yang gue takutin sebenernya Karena sebagian besar main kita ini Sharpness-nya buruk Ozil Angkat bola dia langsung ke Gabriel Martinelli Melewati Aspili Cueta Martinelli Dapet berbahaya Oh gila sih Joe Willock barusan Jeffrey Waduh itu tabrakan pala apa Jeffrey sama Willock Udah itu kalau di-relief Terus darah dua-duanya pasti Kayak yang padu Kayak Tia cedera Paling duel Willock loh Kayaknya Jeffrey Masih langsung kalah barang-barang rata Hakim Ziyech Mana weather Rubol Aduh Mabur Panos lagi loh Kayak ini Kayak Tia katanya cedera Tapi sehat-sehat aja kelihatannya Martinelli Asunodo kenapa Kenapa dicolek Dicolek doang dari belakang pak Tackle dong Eh co Saka Martinelli Bagus Aspi Itu dong Tackle begitu pak Tadi Asunodo dicolek doang Dari belakang Oke Morata Nunggu lo Kante Sabar Lihat Jeffrey Oh bagus sekali Tengah Jeffrey Aduh Gak dapet lagi Keblok 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 Mati Lennels Willock Kasih ke Ozil Ya fokus Fokus Angkat bola dia Gabriel Martinelli Akan gak dapet Seperti dia sih Yo dapet loh Ayo 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 Dua main loh Dua main loh Dua main loh Satu tackle Tackle Gak kena Oke dateng satu lagi Dateng satu lagi Chill Gak usah tackle Chill Kayak tadi aja Kayak tadi aja Gak apa Harusnya kebalik sih Harusnya Aspilekwetan disitu Tapi gak apa Masalah Saka Tutup Pasti gak bisa Balik doang dia Gak bisa dia Nah Oh asuh Bisa begitu Oke tapi dapet kita Morata Now Acing gak ngeliat gue The Freynya dateng Sumpah gue terlalu fokus ke Laringnya Werner Karena gue mau dia pas Ngelewatin backnya Supaya gak onside Eh gak offside kan Tapi malah Gak ngeliat The Frey depan Morata Udah ngeblok Martinelli Berbahaya Gabel Martinelli Willock shooting Wah gila Udah dua peluang loh Joe Willock loh Untung dua-duanya masih Tidak tepat sasaran pak Ya ampun itu Kalo on target Kayak apa gak bisa Telat banget transponnya Gila kualitasnya Willock Bagus sekali Oke tetap fokus ya Tetap fokus tetap shield Masih 0-0 Santai aja Oke Oke Aspi Kasih kante Terus Barkley Timo Panner Alwarang Morata Fokus Now Offside ya Wah anjing bagus banget Tetapnya offside saya Bagus banget Finishing gila Jatuh masih bisa Nangkat bola Timo Ya ampun Tipis banget Ya ampun Seujung jari kecoa Itu mah Tapi offside Dapet Omori Dapet Omori Oke oke Nice 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 Bagus Karena ini back Kita ganti semua loh Buat rotasi Aduh Willock pak Dia bilang jangan serang Dari sisi yang Willock ya Kante itu Pelanggaran kante Juga Willock Oke Barkley liatin ya Barkley liatin Barkley ikut Barkley ikut ya Dia nyari posisi pasti Dia nyari Ah situ lagi Artinelli Dapet Kante Bagus sekali Oke Hakim Zien Oke Alvaro Morata True ball Timo dapet Oke nice Kasih ke Oke maju dong Maju dong True ball Oke The fry posisionnya bagus banget Raka pancing pak Dapet Bagus Jeffrey Bagus sekali Jeffrey Itu bagus banget loh Oke ada Jeffrey Timo Werner Back kill cover Morata Morata kembali ke Timo Werner Masih Werner Angkat bola mungkin Nope Masih dapet tapi Timo Kasih ke Morata Shooting Morata Astaga tipis pak Tipis Oke 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 Nice 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 Aduh itu harusnya dikontrol dulu sih Cuman gue gak tau Waktunya ada atau gak Karena Mabro Panas udah dateng itu Gak punya banyak waktu Morata Buat kontrol bola itu Pake apa tapi chill 36 menit ya Tetap fokus Tetap fokus Defendnya yang penting Pokoknya menang Duel-duel bikini nih Itu harus dimenangin tuh sebenernya Dan second ball nya yang kita harus dapetin Tapi kalo udah kalah bola Kita harus langsung Coba buat rebut kayak gini Bagus Tomori Kasih lagi Oh shit Tomori Oke Oh shit Tomori Berus onside Kemal Timo Go Banner Come on Yes Gila Guess what Hakim Ziyech gak bisa Offside tadi di true ball Kayak gitu kan True ball yang banner nya Mau ngelewat begini kan Supaya onside kan Tomori bisa Pas Pas begini Begini tuh artinya Banner lewat Lari Terus si Mavro Panas itu Membuat offside trap Dia maju Banner nya lari ke depan kan Pas disini Harus selepas bola Supaya onside Tomori Barusan berhasil Tadi Ziyech gue mau kayak gitu gagal Ya timing gue sebenernya sih Cuman kan ngaruh juga dong Atribut Passing pemainnya Si Kayak Tomori Shit Membantu banner mencetak gol Ke 25 di Premier League Musim ini 1-0 kita unggul Dua pertama Let's go Holden Holden Let's go boys Kita fokus ya Barkley 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 Oke Nice Oke Hakim Ziyech Balikin Oke Kimo Balik ke belakang Ada Lwarwarata Kasih Waduh itu ada Apa itu Ziyech kenapa jatuh pak Masih tidak dipantau Kante Oke Lwarata Ziyech Kembali ke Alwar Morata Hakim Ziyech Ruang tembak Shit Gak sih Aduh Lagi-lagi kalau misalnya itu Ziyech lebay Jatuh guling-guling Penalti pasti Oke Barkley Kasih ke Alwar Morata Hakim Ziyech Tidak ada yang lari disana Genggolok Conte Morata Shooting Morata Fuck off Offside Gila Finishingnya Morata Bagus banget tuh padahal Anjing tipis lagi loh Moratanya udah mundur Kan dia tau dia bakal dipassing Dan dia harus onside Wah itu bisa didebatin sih Onside atau enggak Bentar ya Enggak 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 Bentar Ganjel kalau enggak Mesti Mesti dilihat sih Bentar Ya Oke disini ya Disini ya Ada cara kita ngeliat ya Angle mana ya Bisa ngeliat Ini ya Disini ya Disini nih Iya sih offside sih Disini nih Iya disini Ini pas Kantai Ngelepas Nih nih Nah itu disini Tipis banget Andaikan Morata Lebih niat mundurnya ya Karena finishingnya Bagus banget itu Ayo Barclay Dapet Nice Oke ziap Oke Half time Aduh sumpah Kalau udah 2-0 Enak banget sih pak Lebih aman gitu loh Lebih enak juga Babak 2 tuh Gak Gak terkenal ke tekanan gitu loh Ini tuh satu-satunya Tembakan Neve Arner loh Yang jadi goal Jadi kita Sambah sekali Belum selesai pertandingan ini Berbahaya sekali Masih Oke tapi at least kita unggul Di bawah pertama Which itu adalah hal yang bagus ya Hold on Chelsea Mau ingat ini kita main agak rotasi Liverpool lawan Brentford City lawan Crystal Palace Dan masih sama-sama unggul Tottenham lagi unggul 2-1 Ada MU Oke Kita lanjut aja Langsung di bawah kedua Let's go Ayo fokus lagi ya Seperti di bawah pertama tadi Tetap fokus Tetap fokus Tetap chill Ayo Jeffrey Dapet 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 Oh bagus Ya ampun Sudah keluar bola Dapet Duel Duel Dapet Eh Belum out itu Ayo 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 Jeffrey Ayo Jeffrey Ayo Jeffrey Nice Nice Yes Uh anjing hampir penalti tuh Gue yakin banget tuh hampir penalti Wall Streetnya tuh sudah mau ngasih penalti tuh Tung aja Tung aja Martinelli delivery langsung ke tengah Jeffrey duel Jeffrey duel Nice Oke Ziek Angkat bola ke depan Oke 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 Timo Flash buka Osaka Adu lari Timo Menang Hei Hei Saliba Tidak dong Loh Loh Kok cepet amat Saliba True ball Kanci Kok Saliba Kok gitu sih larinya Werner tadi lawatin Saka aja gampang bener Loh Saliba kok Saya bingung jadinya Gapet Oh shit Hmm bagus Oh dan Kante Coba true ball Oke bagus Dipilih ke kiri Morata Balik ke Timo Werner True ball Balik Kalau baru Morata Jelek sekali True ball Antum Staga 57 menit Berandu Stabber Bridge Kante itu harusnya Lu dong Benchieff Balik belakang Ansley Metunals Kasih ke Joe Will Dapet pak Oke bola kita sih Cuman itu Jeffrey dapet Pergantian main buat Arsenal Joseph Will Tarik keluar Jorginho Masuk Menarik sekali Oke Pemainnya kita jual Arsenal nya Oke Oke Ampadu aja kasih Aman Main aman aja chill Omori Barclay Kasih-kasih beli Kueta Hasan Odoi Minta Timo Oke nice Timo Belakang Ziyech Balik Atshan Odoi Hakim Ziyech Kasih ke belak No No Bagus Tomori Itu masa Ya Ziyech Bikin asis kemusu sih Oke Ampadu Jeffrey Kasih Kante Bagus banget Oke Albaro Morata Butekan dari belakang Pasingnya bang Ngapain Offside 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 seat Hello He udah Offside Oke siap Nice block Tomori Ziyech Kasih ke Barkley Depan bang Oke Werner Hakim Ziyech Bisa nih Bisa nih Bisa nih Oke Gak bisa Gak bisa Oke coba lagi Coba lagi Coba lagi True ball Nice Go miss Go miss Morata Kuncinya true ball kan Lo tau timingnya Yang tepat Saat begini lagi-lagi Kebetulan tadi Morata gak begini Dovraynya gak ada belakang juga kan Dapet Finishing Morata Bagus sekali Karena si Leno-nya maju pak Itu kalo tadi Telat dikit aja Morata ngelapas tembakan Pasti dapet Leno Karena Leno-nya bagus Dia maju terus Sudutnya sempit-sempit-sempit Sampai akhirnya udah Depan mata bolanya Jadi ngeblok gampang Oke Goal kedua kita dipertahankan ini Well done Well done Morata Hakim Ziyech Akhirnya membuktikan saya Tadi bahwa dia juga ternyata bisa melakukan apa Dia melakukan sama Tomori Untuk kulit imu Werner Oke Saatnya kita Masukin beberapa main Gue harus masukin Gilmer Untuk Kante istirahat Terus Bars boleh gantiin Ziyech Jadi kita udah bener-bener Defense ini hitungannya Terus Kita bahkan tidak perlu 2 striker Jadi gini Bisa kah gue begini Dan begini Bisa Bisa Gue akan masukin Galagar Jadi Morata gak panik ya Agak Agak di depan sendiri gitu sih Maunya sih Cuma ini gak bisa sih Ya kira-kira Begitulah ya Oke Galagar Barnes Gilmer Jadi gue bener-bener tumpukan Di tengah semua sih Karena kita tau Bahaya aja mereka di tengah Oke fokus ya 2 goal ini kita Selisihnya harus bisa 20 menit lagi Oke let's go Fokus guys Come on Tengahnya kita menangin Tengahnya kita menangin Ayo Mereka tengahnya cuma 2 main Kalo kita tekan dengan jumlah main kita Biarin aja Bisa pasti Mampur Panos Kasih the fry Tumpukin tengahnya ya Liat tuh Mereka pasti akan Tengah Sayap Tenang Unyar-unyar kita siap Cari ke tengah nih Ayo Jorginho Shift Balik ke belakang Liatin aja biarin Biarin aja Kita punya banyak yang main Biarin aja Biarin aja Liatin terus Liatin terus Barnes Ya terus Liatin terus Liatin terus Ini jaga nih Terus Double bahkan tuh Barnes sama Jeffrey yang jaga Liat Terus Liatin terus Biarin Gue gak mau gerakin Liam Barnes Oke Pindah dulu Nah kan ke tengah kan Shift Dapet Bagus Dapet kan Bagus Bagus banget itu Oke Alvaro Morata Maju bang Ini ada siapa sih Oke ada Liam Barnes Kasih balik ke tengah Morata True ball Gallagher Aduh gagal Dapet Nice Gilmore Hei Tidak dong Ah shit Ah shit Fuck 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 Gue kiranya tuh aspi Bakal dapet ya Kalau lo gila Cing Kilang kayak Tia Total 3 gol Dua pertemuan lawan Chelsea Parah sih 2-1 Tuh kita nyetak gol kedua Lo tadi loh 10 menit Aduh ini Bener-bener sih Dia baru nyetak 4 gol Di prime league 3-nya gue sama Chelsea Bener-bener lo Besti banget lo ya Oke Barnes Kalo bisa pegang bola sih Pak Gilmore 10 menit bisa lah Pegang bola lah Tanpa kerebut Harusnya bisa Apa lagi dengan Ya gue banyak masukin Meteng arti kan Metengnya Passingnya harusnya bagus dong Kalo gak anda Jangan jadi meteng Gak jadi winger aja Kalo lar-lar dong Oke Jeffrey Sicaros Barkley Lihatnya mereka gak pressing Gue bodo amat Silahkan aja Soalnya Ini sangat santai aja pak Oke Barkley Balik ke belakang Kepa 5 menit Udah kita buang 5 menit Gak pressing mereka Biarin aja Gak pressing Padu Balik kepa Keaspi Senodoy Kasih cross Ah shit Oh shit Itu gak melanggaran Nice banget Bahaya juga Tiba-tiba suka ngepressnya Kagetin anda ya Aksurnal ya Oke Jeffrey Morata Balik ke belakang Nice Liam Barnes Lost Barkley Oke Mari terakhir Berhasil nih kita 3 menit jari time Ah shit Jangan terlalu cepet ngomong bang Oke Yang ketinya Bagus Nice block Dapet Dah Kelar 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 Gak Dah Fuck you Kalo gue buang ke depan Direbus sama lo Serang lagi Udah anjing 3 poin Nice Kalo gue lempar Atau gue buang ke depan Bolanya Gak ditip Masitnya Kalo kita yang megang bola Ditip kan Silahkan Kita menang 3 poin Jadi meskipun kita kalah Di MR Stadium Kita menang Sopper Bridge Derby London Dan Jangan lupa Kita menang Dengan tim rotasi Yang artinya Abisnya Lawan City Harusnya tim utama Kita fit Ya Wah Gila Sumpah sih Seru Tapi Beginilah Cuman ya Ini ntar bakal Worth it sekali Ntar pas kita Liat Akhir musim Kalo emang kita Bener-bener bisa juara Semuanya Perjuangannya Bener-bener musim terakhir Berasa banget Asli Gak main-main BTW Realvesi Jowila Kemah Martinel Keren banget Sama Masaka juga Yang baru-baru Main Arsenal Peluang mereka Banyak loh Sumpah Untung kita Masih Bisa Mempertahankan Skor Sampai Mendetapan Kulu Baru kebobolan Baru akhirnya Baru kebobolan Nih loh Peluang Morata Ini Mesti kontrol dulu Cuman Mavropanos Bagus banget Dari kemarin Gw tuh bingung Mavropanos Pernah R3 rendah Di Viva Bagus banget Tapi disini Nih Yang pertama Vikayo Tomori Bikin akses Buat goal Timo Werner Jadi Jual kita Dua-duanya True ball Karena Emang Untuk Mengatasi Formasi 5 back Susah banget Buat Kita mau main Crossing 3 center back Kita mau main Dari saya pun Juga agak susah Karena wing back Mereka bener-bener Pakam di belakang Salah satu cara Adalah Dengan main True ball Jadi ngandelin Garis mereka Nih Kan segaris Biasanya sejajar 3 main Atau 5 main Bahkan Striker kita Harus Lari-lari Ngider disitu Begitu Playmaker Kita main bola Udah siap Langsung Lari ke depan Biasanya mereka Segaris Manju ke depan Buat Offside trap Disitu Kita mainfaatin Tadi beberapa kali gagal Sebelum akhirnya Tomori Kasih asis Buat goalnya Timo Werner Ada sempet yang Offside beberapa kali Itu memang Gak gampang Lihat Kita cuma punya 3 shot 2 on target Dan 2-2 jadi goal Arsenal punya 5 shot 2 on target 1 doang jadi goal Lihat tackle kita Berapa 9 tackle Tidak ada Fall sama sekali Kita lihat Siapa Oknum 9 tackle Banyak 8,3 Rating Untuk Werner Morata 8,1 Tomori sih Kayaknya sih Sama Kante Karena tinggalnya tinggi Goal dari Pernama Morata Asis dari Tomori Dan Ziyech Passing terbanyak Ada Hakim Ziyech 15 total Dribble terbanyak Juga Ziyech 16 Bagus sekali Tackle nya Tomori 2 Ampadu Ampadu juga Solid Loh Ajar Mesti ini kan Trio center back Yang meragukan Segali Ampadu Tomori Aspi Tapi solid Mereka semua Total 5 tackle Mereka semua Ampadu 2 Tomori 2 Aspi 1 Respect Kante 2 tackle Barkley 1 Jeffrey 1 tackle Kepas 1 save Sayang sekali Tidak clean sheet Tapi tidak masalah 3 poin di tangan kita Interview Liverpool menang City menang MU kalah Ok Fine Have you got time For just a few questions Silahkan Gue lagi berpikir Min lanjut Tau gak ya Lawan city ya Ini bisa Bisa aja Sebenernya sih Are you confident You can avoid The feed again Nih Nanya apa Tadi dia Soal apa Kita ada Pertanian Btw saya Kamu kirim besar Akan live stream Malam ini Tapi belum tau Apa Ranetsu kah Atau Ultimate Team kah Atau Kayaknya gak mungkin Barcelona sih Eh Gak Gisa aja sih Tergantung mood lah Tergantung mood Gue Saat mau Live streaming aja Apa Soalnya gue nge-recordnya ini Malem Malem Tempat malem ini Gue nge-recordnya Makanya gue dari tadi Tadi gue bilang mikir apa Gue lagi mikir Nanti gue nonton Yoropalik Atau gue lanjut record Soalnya Yoropalik udah boleh main Meskipun Arsenal jam 3 sih Soalnya baru jam 3 Terima kasih udah ngeliatin Terima kasih udah ngeliatin Tapi ada MU kan MU main MU Lu lanjut apa sih Tapi bisa sih Gue sambil cek Hei Jangan quit dong bang Mua quit quit Mua ada Selanjutnya yang buruk Meskipun sebenernya di sekarang pun Juga bisa sih Jadi center back sih Oh tapi redback itu tuh kurang ya Dua pekan doang sih Sebenernya bi Iya Well Lati aja lah Gak apa lah ya Tambah-tambah Backup center back Kan dia lightingnya 84 juga Chelsea keep winning Nih pasti ada Halvert Seharusnya sih Lolo Halvert player of the year Tapi tidak masuk TOTG 2022 Henderson Kimik Fabinho Sane Apa Halvert Dia anggap striker ya Padahal Dia teki midfielder loh Jadi harusnya masuk ke sini Gue gak tau sih Harusnya masuk ke sini Karena dia teki midfielder Oke Cuman Werner sama Kante ya Cuman Werner sama Kante Coba cek sharpnessnya Oh sharpness aman banget sih Ya kayaknya bisa pake cara tadi ya Kita bikin recovery Dari dua hari berturut-turut Kita lanjut aja Ya Coba ya Semoga aja fit nih Gianmarco Longgo Aduh Udah-udah Ini Kita gak usah pikirin lah ya Udah Ya 16 tahun Gak buruk sebenernya Tapi ya buat apa Gue udah gak ada Rencana promosin pemain dari Akademi juga Udah beres Project itu udah beres Oke Cuma kita liat Yes Aman Sharpnessnya tapi aman gak Ya Sharpnessnya kayak mau 82 sebenernya tuh gak gitu Bagus Tapi Oke lah Ijo oke lah Ijo oke lah Malah Jeffrey Motomori yang stamina nya kurang ya Oke Mari kita press count Dan kita gas Tim utama kita fit 100% Siap menghadapi timnya Om Botak Jarak sama Liverpool Masih 3 poin Oke guys Kita siap untuk mulai mengambil pertanyaan Sekarang kita konsisten Liverpool juga konsisten Tontonan juga main Pak Tontonan main M nya main Gila gue happy banget Kalo misalnya lagi Tengah pekan begini tuh Yang tiap hari pertandingan bola Terus sih Aduh Seru banget Tontonan Tidak ada henti Buat Kalong-kalong Seperti saya Dan anda-anda juga Banyak kalong Ternyata ya Kalo misalnya gue Live tweet di Twitter Subuh-subuh atau pos IG Masih banyak yang bangun Memang anak bola Yang tidur rusak Rusak Balik semuanya Siang tidur Malem Bangun Winning 73 Iya anjing Aduh Tapi gue gak yakin sih We'll try our best Tapi gue gak yakin Bakal keulang lagi sih Masti gue menang aja Udah bersyukur loh ini Gue menang aja udah seneng Lawan squad om botak Yang ada Kasemiro Bangsat Strategi kita waktu itu tuh Ini ya Apa ya Gue lupa Oh Inget gak sih Si Pep Sempet ganti Sempet ganti Formasi Yang jadi aneh banget Inget gak Yang Zinchenko Jadi centerback Kalo gak salah ya 343 gak sih Kayaknya ya Soalnya sih Aku inget gue tuh Sempet awalnya Berat banget Lawan mereka Waktu itu Cuman tiba-tiba Jadi aneh Jadi gampang Di expose backnya Coba ya Gue gak tau nih Bisa gue lakukan lagi Tau gak City tuh di posisi keempat Jarangnya sama kita Sembilan poin Dan ini udah pertandingan Matchday ke-21 kita Banan masih top scorer Dengan 25 goal Beda 9 goal Gak Bahkan 11 goal Dari hari ke Di posisi ke-2 Gokil Bener-bener Oke respect Langsung Sterling Benny Eder Silva De Bruyne Roddy Kasemiro Iya Midfiltringnya Kayak gila Kayak gini De Bruyne Roddy Kasemiro Kan agak-agak Ciamulera ya Lemahnya ya Titik lemahnya Ciamulera ya Main tuh Ciamulera tuh Menarik sekali Duh Tomoris Saya gak bisa main nih Bawa siapa ya Mal Jamal Belum udah lama Tapi Kamu kira buat dia main Kecil sih Kalo kita unggul 5-0 Main dia Tapi kalo gak Jadi bawa aja Gak apa-apa Orata teamnya Oke Tim utama Main kan Oke Ya Let's go Starboard Bridge Kita main diat-at Main 73 Kita liat disini Menang berapa Eits Pede sekali Anda menang Biasanya kalah sih Tapi bahaya Apa kita harus berjuang Ayo Bisa C'mon Yang penting Tim utama kita Fit nih Berasal kita curangin Dengan recovery Dih terus Kagak training Kagak rest Dih Liat Kasemiro Rodri KDB Tengahnya Astaganya Radar-radar Menyakitkan Itu ngeliatnya Oke Mendung Di Stamford Bridge Prediksi saya Di Real Life Juga Lagi mendung Nih sekarang Gak tau Saya prediksi aja Aduh Ada lagunya Semoga tidak copyright Tolong Tipis-tipis Liquidator Dan gue juga gak tau Karena mesti kayak City tuh City tuh di musim ini Di Premier League Tidak ada tempat Seharusnya mereka berada Di kelas men gitu Gak seperti Liverpool Memang awalnya Uh gila Projected goal Sebenarnya 57 Musim ini Memang awalnya Liverpool juga Agak-agak kurang tuh Tapi Semakin lama Mereka nunjukin bahwa Ya ini Mereka Liverpool Mereka satu tim terkonek di Inggris Naik terus Kelas men Sehingga sekarang Jaraknya cuma 3 poin dari kita Ada konsisten terus Nah City tuh gak Memang naik Tapi Sempet stuck-stuck juga Gitu loh Jadi Tidak tau sih Tim utama Predimash yang mainnya Morata, Abraham Ziyech, Musiala Jamal Otuchik, Chilwal Jamie coming Di bench Lanak City juga tuh Udah hampir hampal lah ya Nah cuman gue mesti inget Detik lemahnya tuh Berarti si Ciamulera ini Ciamulera ini Berarti sebelah kiri ya Bener gak? 433 ya Mas Anderson Halo Berjumpa lagi nanti kita di Cajom FC Kalau saya live streaming Ultimating Ciamulera itu Di Cancelo Sisinya Halvert Berarti ya Gue bisa tukar banner ke kiri sih Kita lihat 10-15 menit ya Meskipun Halvert Sebenernya punya pace juga Dan cepet juga Tapi banner lebih cepet Karena sekarang banner hadap-hadapannya sama Skriniar berarti Si Ciamulera hadap-hadapannya sama Hubbard Oke Langsung saja Chelsea mau hadapi squad Om Botak Kick-offer pertama sudah dimulai Dari Stoppage Humburg Kita minus Humburg semua berarti ini ya Tuh lihat ya Tuh lihat Humburg itu Tuh Ciamulera kan Kagetin dulu aja Kagetin dulu aja Supaya terkejut Ederson apakah trauma 7 gol Waktu itu Waktu itu Waktu itu Santai Bang Baru sendam nih ceritanya nih Kancelo angkat bola langsung Out Out Tidak bisa Oke Alaba Si Christian Pulisic Kepak Chris James Dapet Kantai Bagus sekali Kantai mesti manfaatin Postur kecilnya dia Buatnya tuh Lincah ke lincah Kayak gitu sih Bagus Tackle bagus banget Alaba Gila Disikat Benyeder Oke Oke banner Lihat ini Oke Timo Lihat ya Banner nghadapinnya Ah Tengahnya Ah Shit Kurang bagus Timo Itu Hubbard sudah nunggu banget Di tengah loh Benyeder Rodri Angkat dia ke Gernardo Silva Dapet Oke nice Nice defense sejauh ini Udah simsor jemput bola Aduh Salah kan Ngapain di blok Sama Alaba sih Saya tau anda back Tapi gak usah semuanya di blok Itu pasti temen anda sendiri bang Asmiro KDB Bahaya Nice save Kepa Bahaya banget Nih Enggak sih Sittingnya sih Keras banget sih ini Pasti sih Gila Nice Kepa Wake up call ya Bangun harus bangun nih Harus bangun kita Yuk fokus yuk Mau ini kayak biasa ya Fokus aja Fokus Chill aja Ini kalau bisa 9 point Anjing sih Hari ini sih Pecah sih Yuk Tapi fokus Harus fokus Intinya harus fokus Dateng deket tuh Sterling tuh Dateng juga pulisik Oke kasih pendek dia Bagus Nice block Masih ada hidup Crossing Bagus Zuma Bar bahaya Oke Alaba Hujab Kasih Kedekun pulisik Yes 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 Lari bang Ayo lari bang Lari terus Masa kalah dari KDB Lu menang dong Oke Kasih Kedekun pulisik Kasih bola ke timur Banner Banner Come on 1-0 Wah gila Banner gak ada obat sih pak Itu Angelina ya Anjing Lagi-lagi pulisik Dengan crossingnya Bola melengkung Begitu Gila cakep banget Keliatnya sih Wah asli C'mon 1-0 Let's go Goal ke-26 Timo Werner Di Premier League Awal yang bagus Yuk Awal yang bagus Kalau emang 1-0 Kita goal Dengan counter Silahkan Kita counter Gak apa-apa Silahkan Anda pakai Penguasaan bola Gue gak peduli Sama itu Sejujurnya sih Di musim ini Gue pedulikan Hanyalah Kemenangan Dengan cara Apapun Harus Dapat kemenangan Mau main jelek Kayak tadi Kayak pasing-pasing Buang-buang Waktu Di pojok Bodo amat Pas udah angkat trofi Juara Lu gak ditanya kan Juara Trofinya sama kan Juara karena Buang-buang bola Kayak gitu Sama yang Main bagus Biasa Main position 80% Trofinya gak ada Bedanya kan Yaudah Gak ada seal Pak Balik belakang Jualkan seal Dapat pulisik Bagus Oke Alaba Lihat kante Nice Timo Oke Timo Kasih ke Mason Mau True ball bang Aduh Dapat lagi True ball Aduh Ditutup terus Yo ampun Offside Offside disitu Ternyata Sumpah ini Mulai mereka maju-maju Kita bisa manfaatin Banget sih Oh bagus Zuma gila Mau Hubbard Timo Hup Aduh Kejauhan Anggaran Offensive ball Pastilah Jangan diajak Ribut Ederson Dia teman Kena loh Asuh Ayo bang Ayo bang Ayo bang Kita mesti kerahkan Segalanya disini Harus menang Kita disini Sumpah Ternyata Ternyata Selva Coba untuk Memflik Danny Edder De Bruyne Fuck off Baca banget Tipikal-tipikal Goalnya Satu sama Baca Kebaca Udah kebaca Itu Dari sini Dari sini Dari sini Baca Tuh Satu sama Oke Goal ke-6 Buat Kevin De Bruyne Di Premier League Musim ini Ayo fokus Ayo fokus Ya kita mesti menang ini Untuk menang Lu mesti chill Mainnya bang Gak bisa begitu Sumpah Kalau bisa menang Lu kalau kayak gitu Mainnya bang Audrey Lu mesti sabar Lu mesti sabar Lu mesti sabar Kedibi Oke Nice block Dari Hakimi Tonner Sabar 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 Biarin mereka Begang bola Biarin Dapet Nice Counter 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 True ball Hmm Hmm Please onside Please onside Faction Yes 2-1 Timo Varner lagi Brace Wah itu butuh Fake shot yang bener-bener Alus sih Ih Pancing Dia ball roll sama dia Gak cuman fake shot Dia ball roll ke tengah Finishing Belum selesai pertandingan Belum selesai pertandingan Tapi kita udah unggul lagi Ayo Fokus 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 Come on Goal ke 27 Timo Varner di Premier League Ayo Masih panjang Ini pertandingan masih panjang Ini masih panjang Ayo Jadi ini Balik ke Rodri Ini trio midfieldnya sih Agak gila memang Fisik Kuat Pasing-pasing Bagus Shooting ngeri Semua Tidak ada silakan Kok Kasemiro kan juga Long shot kan agak Mengerikan Siang mulera Angkat bola dia Kasemiro Cancelo Balik ke Kasemiro Rodri Ini header Bagus kante Ayo pulisik Ayo pulisik Crossing Duel Nice miss James Thank you James Oke Halver Timo dapet Timo Bagus Timo Bagus Timo Tidak bisa screen ER Tidak bisa screen ER Come on Come on Timo Hat-trick Timo Werner One on one Werner Come on 3-1 Kena screen ER Stamino udah abis Nggak bisa lari Ngejar Werner Come on Belum selesai Belum selesai Belum selesai Belum selesai Belum selesai pertandingan Chill Maka lah chill Oke Chill Hat-trick Bawa pertama Luar biasa Ayo Santai Belum selesai ya pak Ingat Belum selesai Goal ke-28 Timo Werner Di Premier League Musim ini Siap Bosku Balik badan Lompat-lompat di kursi Senang sekalian Nggak ditangkap polisi Bentar lagi Ya Halftime harusnya sih Nah nian Supporter Chelsea sudah terdengar Di support pitch Itu dia Halftime whistle So far so good Bu Chelsea Cetak gol duluan Disamain sama mereka Dan kita cetak 2 gol Sebelum jeda Timo Werner 3 shot 3-3nya masuk 1 di bagian kiri 2 di pojok kanan atas Lihat Bagus sekali Bagus sekali Oke Tetep Santai Oke Keadaan bisa dengan sangat mudah Berbalik ketika City Nyetak gol kedua mereka Jadi Ini makanya gue bilang Masih jauh dari kata saya Liverpool sementara Tangan imbang sama Southampton Gue berharap sekali Southampton menang Let's go Bapak kedua Di Stamford Bridge Big match Chelsea menghadapi Man City Berlanjut Di London Cukup mendung Hari ini Oh shit Oh shit Om Botan langsung ganti 2 main Lihat gak Boostos gantiin Benny Ender Terus Laport gantiin Skriniar Nice kante Wow Kasih Miro Kasih Miro Kasih Miro Silva Oh shit Oh Kepa We're safe Kepa Nice Nice Lari 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 bang Lari bang Oke Lari bang Oke Oke Ini dia Ini dia Ini dia Turbo Oke Timo lagi-lagi Laport pun tidak bisa Chip Werner Yes Come on Quad trick Timo Yes Baru masuk Laport loh Wah Om Botan Kehabisan cara sih Buat ngantiin banner Udah Skriniar kan dilewatin banner Tadi terakhir Diganti Laport Laport tidak bisa Anda mau ganti siapa lagi Bang Oke Let's go 41 Quad trick Timo Banner Mohon maapos Ijin dulu ya 29 gol di Premier League Panner cuma butuh 10 gol lagi Buat mencari rekor golnya Dia musim lalu 39 gol di Premier League Dalam musim-musim Let's go Tetap fokus tapi ya Tetap fokus Dapat pulisik Nice Oke Kante Kasih ke Mason Mount Coverage Turbo lagi ke Timo Werner Lagi Lagi Dan lagi Werner Masih Timo Ada ruang tembak Hasil di block Kalau disayangnya Sama Kasimiro Yang membantu bertahan Jadi di center back Kali itu Kasimiro Sudah kehabisan Akal Om Botan Kasimiro Langsung kasih ke boost Striker baru mereka Bagus 31 Desember City ketemu Liverpool Di Anfield FA Cup Kita ketemu Wimbledon ya Prodry Cabin De Bruyne Angelino Asurahim Sterling Bahaya Oke nice Kante Langsung kasih creation policy Lewat bang Oke Kai Havertz Timo Werner Mau Timo Oke 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 Kasih dulu bang Aduh Oke ambil ini Ah makasih bang Hakimi Shooting Salah Salah Telat Tuh Kasimiro Susah banget Dimenang dua udara Tuh Kante Tinggi banget Kasimiro soalnya Oke jauhkan saya lo Si Kevin De Bruyne Jaga tengahnya Jaga ini Ini pasti kesini Nah kan dapet kan Oke Kante Belakang 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 Jauhin 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 Oke Oke Mereka udah pricing abis tuh Liat nih Gampang kena counter nih Masih nih Nah ini ya Nih Liat Liat Kosongnya Liat kosongnya Salah anda tapi Salah anda Harusnya jangan kesitu dulu Pada harusnya jadi Opsi terakhir masing Karena dia akan finishing kan Chris James Ayo James Ayo James Wah Gus Gus Pergun terakhir Om Botak Ya pergunnya terakhir Om Botak Di menit 70 Si Amolero tadi keluar Masuk Ricardo Pereira Oke kita liat Formasinya pake apa lagi Ini dia Inovasi baru macam Apa lagi Dari Om Botak Nggak masih 433 sih Tapi Tapi Oh Oke gue mau ngerti Pereira dia jadi Sutterback Buat ngejar Werner Karena Karena dia tadi Udah pake screen Nggak bisa ngejar Laport Nggak bisa ngejar Dimasukin lah Fullback beneran Di setengah Ya masuk akal Sebenernya sih Keputusannya sih Oke gue juga bakal Respon dengan Masukin Loftus Cheek dan Mas Jamal Mount geser kiri Atau no Pulisik aja Nggak apa Stay disitu lah ya Terus Temi boleh main deh Ganti banner Well sebenernya Jangan sih Karena banner Lagi on a hat trick ya Oh nggak Sudah quad trick Sudah cukup ya Banner Mohon maaf nih Stamina Anda Masalahnya bang Sebenernya Nggak masalah sih Cuman Ya Jaga-jaga aja Gue nggak mau dicedera sih Oke Jamal Lock to check ya Pulisik di kiri Oke sip Sama Temi masuk 20 menit terakhir Udah cukup Timo Cukup Timo Thank you banget Performa luar biasa Episode ini Gila sih Timo Werner man Fuck Sanggih bahagia sekali Saya punya Anda Dan kayak Hummers Di tim ini Oke dapet dong Nice suck ini Angkat Jauh banget tapi Dikasih ke Jamal Ayo Jamal Offside block Eh Hal Jamal Ah Elah Jauh bener Mal Dapet Offside Jauh bener Jauh bener Masih Bustos Masih Jauh Kansello Dapet tackle Bagus Oke Pulisik Kau bener Tuxik Kasih Kai Harvards No Kante bang Oke Kante Kemana pak Dia mau kasih ke Jamal Mal Jamal Tidak siap Oke Ramsterling Hei Apa sih Ya ampun Pelanggaran lagi Pelanggaran lagi Tidak jelas Bentar 12 menit terakhir Duel bang Lagus Zuma Ayo Hakimi VDB Prime Sterling Temi gak tuh yang Defend Tidak bisa bang Tidak bisa bang Oke Kasih chill aja Kasih chill aja Alaba Nih Enak tuh lari tuh Oh dapet nih Oke Halvards Ketemi Game over Sorry banget Game over 5-1 Bye-bye Gila sih Gue gak pernah nyakal Dalam mesin-mesin Gue bisa ngalahin tim Om Botak Dengan skor 7-3 Dan sekarang udah lagi 5-1 Bahkan bisa bertambah Temi Abraham Dikasih sama Howard Dan itu memang harus Dipassing ya Karena Anderson udah ngejaga Disitu Kalo maksa nendang Malah gak gol Gila sih Sumpah Gue gak tau Apa yang terjadi Dengan si tim musim ini Tim mereka Bagus banget Tim mereka bagus banget Tapi liat Nice Gue malah jadi berharap Ini Liverpool yang tersingkir Di FA Cup sih Jadi kita ketemunya City Kalo memang harus Temu tim besar Bukan yang meremehkan Balik lagi Tapi ini dua Kalian mereka Kayak soalnya Kartu Kartunya Pep udah Transparan semua Di gue Udah keliatan semua Karena ini gue Ngarasa bahkan Lawan Siapa tolong pertama kita Brighton Long beratnya Loh berat Loh Tubroin Stos Asik Asimiro Ada beberapa momen Mereka brilihan sekali Kayak goal Kayak DB tadi Tapi sisanya Biasa aja Rodri Tidak seperti tim Yang diperkuat sama Kemenin 85 plus plus Kayak gini Arcello Bagus Alaba Nice Hubbard Jamal Wiss Jamal Wiss Tunggu cek Kevin De Bruyne Jamal Oke Hakimi Jamal musyalah Ini kita lihat Jamal Jamal cempat True ball Hubbard Kembali ke Jamal Jamal kembali ke Hubbard Shooting Hubbard Aksis Jamal Goal kayak Hubbard 6-1 Let's go Let's go 1-2 Positioning Ederson Ada salah itu Terexpos lagi-lagi Dua kali dalam semusing Wah ini Wah gila 9 poin pak Dari 3 pertandingan episode ini Gila sumpah sih Hari bahagia Tidak ada drama-drama Bullshit Macam kemarin Damn Happy Happy sih Gila Sayangin series ini Akan sudah berakhir Kenapa Kalau lagi enak Berakhir seriesnya ya Full time Respect Komotak 13 goal Dua pertandingan pak Timo Werner Quad trick Gila bener-bener Bang Sebenernya bisa lebih Kalau dia gak gue tarik Bisa double hat trick lagi dia Gila Cuman gue puas juga Karena gue narik pemain Gue masukin Temi sama Jamal Ada kontribusi Jamal asis Temi nyetak goal Gak masalah jadinya kan Gila bener-bener Tapi Ini performa yang luar biasa Dari Chelsea sih Dimulai dari sini loh Karena tadi awal-awal Sempet agak ngeri-ngeri juga mereka Cuman semakin kita gak tau Ya semuanya nyetak goal Mereka langsung kayak Turun-turun Turun-turun Ya sampai akhirnya 6 goal tiba-tiba Udah bersaran di gaung mereka Sama kayak waktu itu Pertemuan pertama kita Yang menang 7-3 Kan itu juga Ya Mereka city Awalnya city nih Lama-lama berkurang-berkurang-berkurang Kualitasnya Nih ini mereka masih city disini nih Pasti cepet segala macem Duel susah banget Ada Kasimbiar Ada Rodri GDB Tapi udah makin lama Sejak kita nyetak goal kedua Makin turun Ini sih Ini Ini titiknya disini sih Itu Lo bisa anggap ya Turning pointnya Di fake shot Ball rollnya Timo Werner Kalo ini gak terjadi Mungkin kita kalah Ya gak ada yang tau kan Kalo ini gak terjadi Gak ada goal kedua Imah itu sama Kalo kita kebuburan duluan Main tau saya Yang main jatuh langsung Gak ada yang tau Turning pointnya Bener-bener Di Fake shot dan ball roll Sandri kan tuh fake shotnya Kebaca sama Cancelo Diblok sama Cancelo Gak jadi goal Ini pertandingnya dengan mudah Bisa berbalik Tidak seperti ini Werner bener-bener Nunjukin pace-nya sih Tapi gila Gila sih Bener-bener sih Disikat semua itu Back-back lo Sampai ganti Berapa kali Centerback Pep Guardiola Dan ini mah Udah rutin aja Udah Havertz Kasih ke Temi Terus saat goal terakhir Jamal juga Bikin asis ke Goalnya kayak Havertz Juga yaudah Normal aja Biasa Chill Gila serupa sih Jadi ada Involvement juga Jamal Jamal bahkan Bisa kasih Hakimi Sebenernya Tapi dia Mutus untuk kasih Ke Pemain terbaik Bimia Kayak Havertz Gila sih Sumpah Happy sih gue Asli hari ini Jam Well played boss Kok boss Boys Mari kita liat deh Turning pointnya deh Goal kedua Timo ya Berarti ini ya Nih Disini nih Kan saya lo bisa Tidak tergocek loh Anjing itu Bukan cuma fake shot pak Fake shot Ball roll Nih Fake shot Sambil Bahkan gak fake shot sih Dia sejenis kayak fake Gitu sih Coba deh Gue pengen liat deh Gue pengen liat Prosesnya Nih Wih ada batu terbang Wih Wih mana tadi tuh Wih Wih Mana Wih 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 Sampai segitu Gila Vayner lari Nih ya Nih Disini kan Selu kan Sebenernya kan Tinggal ngerapet kan Ngeblok Dan dia tidak perlu ambil abis Nah disini nih Vayner Wah itu sih Bukan Itu sih Bukan cuma fake shot pak Liat ya Dia seakan-akan Mau nendang pakai kanan Bisa sebenernya Dari sini nih Dia bisa nendang dari sini Pakai bagian luar Tekniknya susah banget Memang bisa tapi Opsi Dan disini tuh Memang cancel lo jauh sih Cuman ini cancel lo tuh Postioningnya udah bener pak Dia jaganya Jaga Ya mesti jaga disini nih Bener dong Jaga disini dong Supaya ya makin rapat kesorong Makin sempit sudutnya Vayner Nanti kalau dia memutuskan buat Fake shot kan Tapi disini Dari gaya mondang Pakai kaki kanan Bagian luar Dia tiba-tiba Gimana sih caranya Oh kakinya ditaro aja udah Kaki kanan ditaro aja Kaki kanan ditaro Jadi tumpuan Buat kaki kiri dia Dia bolrol Motong Liat nih Anjing Ya cancel lo gimana Cara taunya bang set Wah itu Nggak maksudnya Kalau orang fake shot Biasa tuh yaudah Cuman ini tuh Setelah fake shot Biasa orang dribble lanjut kan Ini dia bolrol Itu yang bikin jadi Finishingnya Dikarin kayak gini udah kebuka banget Liat Udah gue cek Cancel lo Gila bener Finishingnya ya Nggak usah ragukan dari situ Gila Hmm Kayak gini kan Celo kan langsung kan Udah lalut Udah nyamuk Gila Kelas itu Lu kalau misalnya Ngeliat detailnya tuh Kelas pak 8 shoot 7 on target 6 goal Pasti awara kita Buruk banget 10% sih Cuman ya Gue gak bisa ngeluh sih Karena 6 goal Gila Harvard sama winner 10 ratingnya dua-duanya Temi 8,1 Pulisik 9,4 Quat-trick banner Goal Harvard Stemi Assist Hat-trick assist Kayak Harvard Pulisik brace assist Jamal 1 assist Gila Passing kita dikit tuh Harvard tuh Dribble juga Kante Tackle Kante 2 Alaba 2 Zuma sama James Barang gak ada tuh Kayak pampas Gila Yes Liverpool kalah Wah Gila Southampton beneran menang 2-1 Di anfield Just a moment of time Oh my god Shit Ini baru pertengahan musim sih Tapi Kenapa feeling saya cukup kuat ya Ya masih panjang banget Dan gue Buduh sekali Kalau mikir sekarang Kita udah Hampir pasti juara Tapi Sekarang jaraknya 6 point Betul dari Liverpool Wow Wow Mesti banget loh Liverpool drop point Di hari yang sama Kita ngebantai situ Kedua kalinya musim ini Pencapaian yang bener-bener Mencengangkan sih Kalau mikir tadi kita lawan Brighton aja Ngos-ngosannya kayak apaan Gila Gila 7 pertandingan Beaton di Premier League Hold on Worth it kita Episode panjang ya Hari ini Respect Gila sih Kayak Pantas kita rayakan Di Madurazu nih Gak nih Gak tau kok Ini gue masih jam 12 malam Lagi pengen main Cuman Saya yang nanti Tanya 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 Terima kasih atas waktu Karena mood saya bisa saja Berubah-berubah kan Karena nanti Kalau lagi live stream Gue suka nyesel Anjing gue jadinya Misalnya gue sejam udah live streaming Main nih Anjing lah gue pengen main ini Harusnya So kayak gitu Makanya gue tuh Biasa tuh Selama mungkin Seudah mau mencet record Mungkin gue baru nentuin Mau live streaming apa Cuman kadaran susahnya kan Thumbnail belum siap Terus kayak Ya Banyak hal lah Yang mesti dipersiapkan kan Sebelum live streaming tertentu Gila Gila sih Respect Berarti Lawan Wimbledon ya Kita langsung switch ke rotation aja Kante ngapain Minta dimainin sih Ah Orang ini Lawan Wimbledon doang loh Cuk Minta dimainin loh Gak usah lah Stamina ada? Ada Gak ada juga Gak usah Oke Kita udah nyampe di tanggal 31 Berarti Ini gue kasih update Table prime milik ya Dan itu membuat Kita hampir mengakhiri Bulan Desember Kalau kita bisa Menghindari Kekalahan Lawan Wimbledon away ini Di FA Cup Berarti kita resmi bulan Desember Tidak kalah sama sekali Mantap ya Partai prime milik kita berikutnya Lawan Crystal Palace Dan itu udah masuk ke tanggal 1 Januari ya Berarti Episode berikutnya udah resmi Memasuki Pertangan musim kita Di musim ketiga Alias musim terakhir Kita bersama Chelsea Jadi palingan sisa 10 episode lagi Gak lama lagi selesai dari sini Oke Bisa dilihat ya Sesuai dengan Tadi Perhitungannya Bedanya 6 poin Liverpool Chelsea Terus Tottenham Beda 8 poin sama kita MU beda 11 poin sama kita City Semakin jauh Beda 12 poin sama kita Dan mereka udah mulai dikejar Sama Lesnar City Dengan poin yang sama di posisi ke-6 Sama Everton di bawahnya Arsenal di posisi ke-10 Aston Villa di posisi ke-9 Dan ini dia tim-tim di bawah Bottom 3-nya ada Wolves, Cardiff, dan Burnley Oke Terusnya Palace Lawan kita senyata di posisi ke-14 17 kemenangan Buat Chelsea Dari 21 pertandingan Kalah 3 1 imbang Nyatakan 60 gol Kebunan 28 Memang buruk Tapi ya GD kita masih paling besar Plus 32 Di Premier League Oke Yaudah Jadi sepertinya itu aja dari gue Untuk episode ini Episode yang melelahkan sekali Gue capek jujur sih Cuman ya Balik lagi tadi gue bilang Worth it Karena ternyata Terbayar dengan kita dapet 9 poin Di Premier League Dan Sekali lagi ya Gue gak bisa Ngomong banyak Soal Nanti akhir musim gimana Gue cuman bisa Pokoknya Konsisten aja Berusaha terus Setiap pertandingan Premier League Gue tau Gue tuh Sangat buruk Di tipe kompetisi yang Liga Maka gue gak pernah juara Premier League Di semua series yang gue mainin Sebut saja apa Gak pernah juara Premier League Gak pernah juara Liga Kecuali di Kasta bawah ya Kasta paling atas Toplet gue tidak pernah juara Karena emang gue tuh Tipe yang gak bisa konsisten Kadang-kadang meremehkan Segala macem Kebicaraan rotasi Suka ngawur Dan itu yang bikin Kepleset dikit Kepleset dikit Nyantai Nyantai di awal musim Itu tapi Kepleset di AC Itulah yang bikin kita di akhir nanti Suffer gitu kan Menderita Jadi Ya gue berharap Pokoknya udah gak usah peduliin Soal gituan Pokoknya lu menang aja Udah setiap pertandingan Lu menang Udah itu aja Simple kan Dengan lu punya mentalitas Seperti itu Hopefully Gue bisa Menganggap ini seperti cup Kenapa gue bagus Di kompetisi cup Karena ada pressure Dimana lu kalah tersingkir Kalah gugur Gak main lagi Premier League Lu kalah masih main Minggu depan Lu orang Liga Jadi itu tuh Secara alam bawah sadar gue Kebawa Dan beneran emang Itu pengaruh yang paling besar Menurut gue Setiap kali main cup Gue jadi sangat-sangat Apa ya Hati-hati gitu loh Kecuali beberapa situasi Seperti musim lalu Europa League Kita kabur Tersingkir Di babak 32 besar Bangsat Semoga tidak terjadi Di UCL Tapi ini udah musim terakhir Kita udah punya pemain terbaik Dunia saat ini Kayak Harvard Menang Ballon Dior Apa lagi Yang butuh apa lagi Gitu loh Kita udah punya materinya Gue udah bisa bilang Ya udah gak usah takut Lu ketemu bahkan Real Madrid Bayer Gak usah takut Loh Haberts Poin terbaik pak Jadi Menurut Menurut gue Kalian juga bisa melihat Perkembangannya Dari segi mentalitas kita Musim pertama Gue gak bisa ngomong kayak gini ya Tidak bisa Musim kedua juga Bahkan belum bisa Musim ketiga Kita baru bisa Karena udah ada buktinya Tidak hanya dari segi Fakta bahwa Harvard menangin Ballon Dior Tapi juga dari fakta Bahwa Rating dia udah sangat tinggi sekarang Itu ngaruh semua pak Sudah Daripada saya banyak Bacot lagi Mending cukup saja ya Ini berarti Episode yang menandakan Ya udah Putaran pertama kita Di musim terakhir Selesai Kita masuk ke putaran kedua Dan itu bakal jadi yang terakhir Oke Thank you banget Buat kalian yang Masih support si ada sini Respect Karena semua yang masih nonton Masih rajin kasih masukan juga Di comment section Selamat buat Rahan Irshak Mahendra Yang sudah memenangkan Pelakat Best As a manager Periode untuk Episode Ke 61-75 Nanti di episode terakhir Chelsea Gue akan umumin Satu orang lagi memenang Jadi gue masih akan Mengeluarkan satu pelakat lagi Yang bakal gue umumkan Di episode terakhir Chelsea Kernemot ini Oke Selalu masih gue ingetin Nikmatin Ingat kan Ingat gak Masih ingat gak anda Pas gue bilang Ayo ini musim terakhir kita Kita dari awal musim Gue ingetin ya Kita nikmatin nih Supaya ntar begitu Seriesnya udah hilang Udah gak ada Kita udah Kayak yaudahlah Udah saatnya move on Udah siap gitu loh Ingat gak Loh tiba-tiba kita udah nyampe Pertengahan musim aja Gak berasa kan Gue gak berasa sumpah Seolah-olah baru kemarin Gue ngomong kayak gitu Baru kemarin kita pramusim Gue ngomong Ayo Ini dari awal musim gue bilang ya Kita nikmatin setiap menitnya Kita nikmatin setiap passingnya Setiap pemain kita di lapangan Main Chelsea kita nikmatin Baru awal musim Baru gue ngomong Kayak rasa baru kemarin Dan ntar udah gak berasa lagi Udah tiba-tiba pertandingan terakhir Episode terakhir Tapi ya itulah Kita ada proyek yang Seru menunggu kita depan Jadi pokoknya Yang penting sekarang Fokus aja Seminggu dua minggu lagi Kalar paling enggak Nggak nyampe dua minggu bahkan Nikmatin setiap harinya Dan Hopefully kita bisa Menangin semuanya Yang bisa kita menangin Di akhir musim ini Oke Yaudah Itu aja dari gue Untuk episode kali ini Takut sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye guys Jangan lupa like Jangan lupa like